Perkenalkan saya Endah Nina Kurniasi, Ketua Bidang PRK Perempuan Remaja dan Keluarga Majusulama Indonesia Jakarta Selatan. Izin bertanya, Sheikh. Ya, silahkan, Bu. Untuk melatih kolbi ini, yang pertama dari empat rukun tadi adalah asumtu, diam. Nah, pertanyaan saya, Sheikh, ini diamnya kita terkait dengan ibadah puasa. Apakah diam itu berarti gak usah bergaul aja deh supaya aman puasanya? Atau barangkali gak usah peduli deh dengan orang lain? Atau seperti apa nih, Sheikh? Jadi mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal yakul khairan awliya smut. Man kana barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tentu kita iman kepada Allah dan hari akhirat. Apa seruannya? Paliakul khairan. Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, awliya smut. Lebih baik diam. Itu asumtu. Itu diperintahkan oleh Nabi. Jadi artinya gini, Berbicara itu harus baik. Harus benar. Makanya hari ini banyak informasi kita banjir. Maka membutuhkan filter harus disaring. Maka oleh sebab itu, Berbicara itu harus khairan yang baik. Bermanfaat, Benar, Itu memberikan maslahat. Kalau tidak bisa dengan kriteria seperti itu, Lia smut. Lebih baik diam. Coba, Kalau bicara ternyata, Bicaranya itu hoax. Berbicara benar, Tapi tidak tepat. Tidak memberikan maslahat. Menjadi bencana. Tapi kalau diam, Jadi tenang. Gak gaduh. Maka oleh sebab itu, Itu makna asumtu. Maka oleh sebab itu, Perlu kita melatih. Maka di dua waktu, Bukro Tawasila, Waktu pagi dan waktu sore, Manfaatkan, Kita berzikir kepada Allah. Sudah punya belum, Konten wiridnya. Nah ini, Yang pertama, Aduh ya Allah, Gimana? Jangan sampai, Ya maaf, Apa itu? Dracor apa namanya? Oh, Dantor ya, Dantor ya. Dracor lagi, Dracor lagi gitu. Coba kita susun, Waktu kita kan 24 jam, Waktu pagi dan sore, Itu salah satu, Tilawatul Azkar, Untuk wirid. Pertama, Baca Quran. Ini wirid yang utama, Jangan sampai, Hari-hari kita, Apa? Nihil dari membaca Al-Quran. Barang siapa yang baca Al-Quran, Ya tiya malqiyah masyafi'an. Nanti di hari akhirat, Quran itu menisahpati kita, Menolong kita, Di saat kita gelisah, Di saat kita butuh bantuan, Di saat amal kita sedikit, Datang Quran, Menisahpati kita seneng apa enggak? Yuk targetkan, Satu Jun siap? Satu Jun siap? Ayo kita komitmen semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.